selamat datang di jarak podcast sore hari ini saya tanggil di puri agung kantor ubud bali yang mana kota ini adalah kota yang seni sekali karena kebetulan sekarang ini banyak sekali tamu om swastiastu gratul pemirsa saya sama wakil ketua DPRD Provinsi Bali Putra Asmara Putra beliau adalah dari Parti Demokrat mari kita dengarkan apa sih strateginya ke depan karena ini tahun pemilu tahun politik mari kita dengarkan cerita kisih-kisih dari Parti Demokrat dan beliau juga ketua DPC Parti Demokrat Kabupaten Kianyar karena itu pernah ini kesiapan untuk 2024 sanggup ini memenangkan Demokrat tinggi-kisih sudah barang tentu kita harus melakukan konsolidasi 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 di dengan raksi dengan ranting-ranting ranting itu yang kita lakukan untuk penguatan di bawah dimana sudah barang tentu pastilah kita di Bali berusaha semaksimal mungkin khususnya di Gianyar untuk bisa memenangkan Parti Demokrat ke depan ya kan di 2024 14 Februari 2024 dimana dimana ya sampai saat ini sudah persiapan sudah ya kalau dibilang 100% pencalagan Sampun ya caleg Sampun Lekam caleg Astongkara sudah ya Astongkara sudah terus persiapan untuk bagaimana caranya memenangkan kursi DPRD Gianyar ada strategi khusus gak iya sudah barang tentu lah kita pasti punya suatu strategi yang memang kita jalankan secara beda-beda setiap 5 tahun gitu kita selalu saya selalu berbeda-beda kita juga begitu juga teman-teman yang makna paling paling inti adalah kita selalu harus dekat dengan masyarakat itu yang paling penting bagaimana sistem pendekatannya ya semua orang punya cara kami di Partai Demokrat khususnya saya sendiri juga sudah barang tentu saya harus mempunyai cara-cara tersendiri untuk bagaimana masyarakat apa namanya tetap dekat dengan kita ya sudah barang tentu kita harus juga ujung-ujungnya yang membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya mereka aspirasinya mereka tidak hanya itu saja ya kan tidak melulu kita berpolitik dengan masyarakat tapi kita juga harus bersosialisasi yang paling penting itu baik Pak Pak Ketua Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Ratu Cokoroniki kan apa yang dicari lagi sudah tidak ada lagi hanya pengabdian saja kepada masyarakat karena masyarakat yang saya wawancara itu tidak ada niat untuk mencari hal-hal yang lain hanya mengabdi kepada masyarakat Gianyar tetapi ini isu-isu kira-kira yang hangat Ratu Cokorono mau ke Bupati apa ke Gubernur atau Wakil Gubernur atau Wakil Bupati ada cita-cita gitu gak enggak saya rasa kalau saya sendiri sih apa nanya paling enak lah bukan paling enak saya ingin mengabdikan diri di legislatif saja di legislatif kenapa di legislatif ya kenapa karena ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat dari legislatif lah kita bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat kalau di eksekutif saya rasa ya kita harus apa nanya melihat ke depan lah banyak sudah masih ada apa nanya orang-orang yang mampu yang memang layak untuk itu sebenarnya dulu sakit sopan dan santurnya beliau tidak mau mengakui dirinya mampu inilah tokoh-tokoh yang perlu kita denger menjadi panutan walaupun mampu tapi tidak mau memberikan tokoh-tokoh seniornya dulu maju untuk baik Giyanyar 1 maupun Bali 1 saya rasa banyak yang lebih senior yang lebih mampu tapi namanya kepulitekan itu kekuasaan ada cita-cita ya betul tapi kan saya saya enjoy dalam hal ini dalam artian kenapa harus dilegislatif tidak ngegas itu ya ya kenapa harus dilegislatif ya kita disini dengan saudara-saudara kakak-kakak juga di rumah ya apa nanya selalu masyarakat datang hadir dan apa nanya kita juga harus berpartisipasi di dalam apa bisa membantu masyarakat kalau kita duduk dilegislatif paling tidak kita bisa memberikan mereka apa nanya jalan keluar apa yang mereka apa nanya butuhkan atau memerlukan apa yang kita bisa berjuangkan aspirasi mereka di kalau tidak ada misalnya kita itu memang tugas pemerintah ya kita harapkan pemerintah untuk membantu tapi kan kita sebagai jembatan ya kan nah kalau kita ya itu yang saya rasa lebih apa nanya bagi saya sih pribadi lebih enjoy lah baik di Giyanyar ini ada gak pengaruhnya Pak Ahaye Ketua Umum Parti Demokrat menurut Ratu Cukordo selaku Ketua DPD artinya Ketua DPC Demokrat Giyanyar ada gak pengaruhnya oh ya saya rasa kalau Ahaye sih di mata di mata masyarakat beliau itu adalah seorang pemuda yang cerdas dan mampu iya kan cerdas dan mampu untuk bisa membawa perubahan baik saya rasa sangat positif kalau Pak Agus apa nanya ya untuk bisa berlagak lah ini saya rasa masyarakat terbuka untuk itu ya artinya welcome lah beliau ya ya sangat welcome artinya kalau kita ngomong track record beliau bersih kan dan memang secara SDM kita bisa lihat sendirilah sangat bagus dan pengalaman beliau juga sudah ada dan beberapa kali beliau bisa apa nanya di militer ya terus kemarin memimpin partai sampai saat ini banyak tergali ada kodaan-kodaan artinya rintangan-rintangan dan beliau bisa melalui dengan sangat baik saya rasa beliau adalah figur yang mampu untuk memimpin bangsa ini saya rasa baik terima kasih Ratu Cokordo atas waktunya karena ini minta maaf menanyakan AHI karena AHI sekarang sangat hangat karena koalisi ini menuju hangat ya mudah-mudahan apa yang Ratu Cokordo cita-citakan sampai dan beliau bisa hadir nanti memimpin bangsa ini ya demikianlah bincang-bincang saya sama Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Ratu Cokordo Gedi Asmara Putra mudah-mudahan bermanfaat bagi beliau punya pasukan demokrat di Giyanyar di mana ada tutur kami yang salah kami aturkan dengan agung Pramah Santi Om Santi Santi Sampai jumpa di lain kesempatan di jarak podcast berikutnya Salamat Sampai jumpa Seg三 kepada Sampai jumpa Ratu Cokordo Men Berri Terima kasih.